Intro Ikut upacara di pagi hari, baris berbaris dengan teratur. Suka keluar malam hari, kalau siang malah tidur. Buat kalian semua yang sayang dengan kuotanya dan bingung mencari passwordnya, kami sudah menyiapkan password di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa mengirit kuota agar bisa digunakan untuk belajar. Dan, kalau ada kesalahan dalam penulisan password, tolong diperbaiki ya guys. Oke, saatnya kembali ke topik. Bicara tentang mod busit, jelas game yang satu ini merupakan game bus populer di Indonesia. Sebagai game yang populer, tidak mau para pengguna game ini merasa bosan dengan kendaraan yang begitu saja. Dan, pihak developer pun merilis yang namanya mod. Mod ini digunakan untuk membuat para pemain semakin seru dalam memainkan game yang satu ini. Nah, kalau kalian sedang bingung mencari mods untuk bus, maka kalian bisa mencoba mods yang akan kami rekomendasikan ke dalam video kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal video yang terbaru dari kami guys. Dan berikut, 3 mod busit edisi bus paling detail, versi Nova Lagna. Jetbus 3 Plus SHD Mod bus yang satu ini menggunakan livery yang terlihat keren dengan tema bus PO Haryanto. Dan bus ini menggunakan bodi dengan tipe Jetbus 3 Plus. Beralih ke eksterior, mod bus ini menggunakan sasis dari Hino dengan menggunakan tipe mesin RK. Bus ini buatan karuseri dari Adiputro. Bentuk bodinya yang simpel dan terlihat minimalis, membuat mod ini banyak digemari dan banyak orang yang ingin mencoba mengemudikan bus dengan ukuran yang sebesar ini. Mod ini saya ambil dari Farid Madyawan. Ya, bus ini memiliki banyak sekali aksesoris yang membuat penampilan bus semakin terasa keren. Mulai adanya winglet, lampu seroboh depan belakang, serta penambahan smoke di lampu depan, yang membuat bus ini semakin terlihat elegan. Selain itu juga yang membuat bus ini keren yaitu dari livery-nya. Livery ini memiliki warna hitam dengan kombinasi warna khas dari PO Haryanto. Beralih ke Iten Rior, mod bus ini menggunakan dashboard dengan warna yang tidak terlalu terang. Hal ini membuat pemain semakin nyaman saat menyertir bus dari dalam. Jetbus 3 Plus SHD Mod bus yang satu ini menggunakan livery dari Hanafi Hardian. Dengan tema bus PO Bua Lestari. Dengan tampilan bus yang semakin menawan dan terlihat elegan membuat para pencarimu tergoda dengan bus yang satu ini. Beralih ke eksterior, bus ini menggunakan sasis dari Hino dengan menggunakan tipe mesin RK8. Dan bus ini buatan karuseri dari Adiputro. Jika dilihat dari tampilan depan, bus ini tampak sporty dan terlihat elegan. Karena adanya wingnet serta ditambahkan aksesoris berwarna putih. Yang membuat tampilan bus semakin terasa menyatu. Selain itu juga yang membuat bus ini keren yaitu dari liverynya. Livery buatan dari Hanafi Hardian memiliki warna biru yang telah dikombinasikan dengan warna khas dari PO Bua Lestari. Selain itu, bus ini juga sudah dilengkapi dengan full animasi. Yang dimana pada animasi pertama akan terjadi air suspensi. Di animasi kedua akan terjadi pembukaan bagasi samping. Dan di animasi terakhir akan terjadi pembukaan ke mesin belakang. Jetboost 3 Plus SHD Mode bus yang satu ini menggunakan livery yang terlihat minimalis dan elegan dengan tema bus PPJ dan memiliki julukan sebagai impresif. Beralih ke eksterior, bus ini menggunakan sasis dari Hino dengan tipe mesin RK8 dan menggunakan karuseri dari Adiputro. Bentuk bodinya yang minimalis dan terlihat elegan membuat bus ini semakin banyak digemari. Dan banyak orang yang ingin mencoba mengembudikan bus dengan desain yang seminimalis ini. Mode ini saya ambil dari Farid Madjawan. Selain itu, bus ini juga memiliki aksesoris yang banyak yang membuat tampilan bus semakin terasa keren. Dengan ditambahkannya winglet, lampu serobot depan belakang, serta penambahan aksen krom di bumper membuat bus ini semakin terlihat elegan. Selain itu, yang membuat bus ini keren yaitu dari livery-nya. Livery ini memiliki warna ungu dengan kombinasi warna khas dari PPJ. Ya, jika dilihat dari interiornya, bus ini sudah dilengkapi dengan spion di sisi kanan kiri serta maps. Yang dimana fitur ini akan memudahkan kalian untuk sampai ke tujuan tanpa tersesat. Selain interiornya yang begitu detail, desain dari mode bus ini sangatlah realistis. Sangat menyerupai bus yang biasa kamu lihat di jalanan. Nah, itulah tadi 3 mode busit edisi bus paling detail yang kita rekomendasikan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk klik subscribe di channel Nova Lagna dan like video ini. Dan jika kalian mempunyai saran ataupun rekomendasi mode yang keren, silahkan ketik di kolom komentar ya guys. 2-3 burung cenderawasi. Terima kasih. See you next time. Sub indo by broth3rmax